Polres Metro Tangerang Kota menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan bertato kupu-kupu, Elis Sugiyarti, 49, dikali Cisadane. Seorang tersangka adalah warga negara, WN, Sri Lanka berinisial SRH, 46, sedangkan dua lainnya merupakan warga negara Indonesia, WNI, berinisial M alias Sion, 41, dan MK atau Murdo. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nubroho mengatakan, penetapan tersangka merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim terkait. Dari hasil penyelidikan dan dinaikan statusnya menjadi penyidikan dari alat-alat bukti, kami temukan secara scientific crime investigation, kami tetapkan tiga orang sebagai tersangka, ujar Zain kepada awak media di Mapolres Metro Tangerang Kota. Jumat, 30 Desember 2022, Zain menjelaskan, ketiganya memiliki peran yang berbeda. SRH disebut memiliki peran besar dalam tewasnya Elis sebelum jasad korban ditemukan dikali Cisadane. SRH sudah merencanakan pembunuhan terhadap Elis beberapa hari sebelum tindakan itu dilakukan, dengan tujuan utama mengambil barang-barang mewah milik korban. Berdasarkan foto yang ditunjukkan kepada kami, SRH ini sebagai pelaku utama pembunuhan berencana, jelas Zain. SRH melakukan perbuatan keji itu di rumah sewaannya di Grand Pinang Senayan, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Rumah itu ternyata milik Elis. SRH membunuh korban demi mengambil mobil Honda HR-V Hitam Nopole B1012 DFK dan jam Rolex yang sering dipakai korban. Sementara itu, tersangka M dan MKI dalam kasus ini berperan sebagai penadah mobil korban di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Keduanya yang membeli mobil korban dari tangan SRH di Solo pada 9 Desember 2022. Sebelumnya diberitakan, mayat perempuan bertato kupu-kupu itu ditemukan mengambang di Kali Cisadane, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, pada Rabu, 14 Desember 2022. Titik kondisi korban saat ditemukan tertutup kain spray hitam dengan kondisi tangan terikat ke belakang menggunakan lakban. Mayat itu pertama kali ditemukan oleh dua warga sekitar yang sedang mencari ikan menggunakan perahu. Kemudian, saksi melaporkan informasi tersebut ke Polsek Tangerang. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat jeratan di lehernya. Kami sudah dapatkan, dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kabupaten Tangerang bahwa dari hasil otopsi tersebut, korban meninggalnya karena ada jeratan di lehernya, jelas Zain. Terima kasih telah menonton!